Intro Pokoknya, cuan terus Oke, untuk future sekali ini, perdagangan derivatif sekali ini spesifik saya lakukan di exchange BingX karena di rentang waktu yang sama saya mendapatkan 3 sinyal yang berbeda di 3 market yang berbeda di hanya 1 exchange jadi praktis, sinyalnya juga langsung di hanya 1 exchange bisa langsung di transaksikan tidak perlu keluar masuk aplikasi yang lain teman-teman, cek saja caranya bagaimana dan indikator apa yang saya pakai tapi di konten kali ini fokusnya bukan di trial error setting indikatornya tapi lebih di optimalisasi sinyal dari indikatornya di 3 market yang berbeda yang bisa kita dapatkan dari BingX langsung saja oke, singkatnya pokoknya kalau teman-teman belum mendaftar pengguna baru BingX, teman-teman tinggal klik di deskripsi saja linknya tinggal klik saja nanti langsung teman-teman dapat diskon fee transaksi plus dapat teman-teman langsung saja cus, claim sampai dengan 120 dolar gratis 120 dolar, nah ini teman-teman tinggal daftar saja pakai link di bawah di deskripsi, terus klik-klik saja di bagian new user rewards ya teman-teman tinggal klik-klik saja dan spesifik nanti keterangannya di situ sudah ada kegunaannya untuk apa dan itu berupa tiket tiket yang teman-teman bisa pakai di halaman profil teman-teman dan kalau teman-teman mau gak mau ribet mau masukin dana di BingX terus sudah diamin saja teman-teman juga bisa subscribe bagian ini yang new user 60% return dalam setahun tapi ini cukup diendapkan dalam 7 hari saja minimalnya juga murah cuma 30 dolar teman-teman bisa coba untuk pengguna baru atau yang mau copy trade juga gak mau ribet tinggal copy now bagian ini nanti akan langsung diarahkan ke trader yang lagi ngetrend yang punya potensi bagus teman-teman bisa langsung tinggal klik oke, untuk new user ini singkatnya terus lanjut kita ke menu utama yaitu ini ya pemakaian dari setting indikatornya seperti apa dan disini saya trial errornya dari rentang waktu kapan aja seperti yang saya bilang di awal fokus disini saya belum trial error ini secara jangka panjang hanya pendek tapi fokusnya di konten ini saya memanfaatkan ini di 3 market yang berbeda di BingX ini kenapa? karena saya trial error ini di rentang waktu 11 Agustus sampai dengan 22 Agustus di time frame 15 menit dan saya hanya hanya ya menggunakan indikator moving average dan RSI yang artinya itu bisa dipakai langsung di handphone tanpa aplikasi lain karena tiap exchange pasti punya indikator ini ya itu itu yang yang sangat memudahkan dan beda dengan part-part sebelumnya ya yang harus teman-teman harus pakai pihak ketiga aplikasi pihak ketiga ini bisa langsung diterapkan nah disini teman-teman bisa cek saya melakukannya di BTC USDT di time frame 15 menit terus saya lanjut di crude oil crude oil minyak itu juga 15 menit terus di euro yen terhadap yen ini di time frame nya juga sama nah kenapa kalau saya lakukan di 3 market ini poinnya adalah penjelasan singkatnya kita coba keluar dulu masuk ke trading view disini poinnya adalah ini jadi banyak teman-teman yang ngincer pengen transaksi dalam time frame yang lebih pendek tapi semuanya di crypto entah itu nanti kalau teman-teman perhatiin meskipun teman-teman pakai cara apapun indikator ataupun manual itu kalau di crypto teman-teman sudah lihat BTC karena kan bapaknya itu BTC ya jadi otomatis yang crypto itu yang lain cenderung mengikuti contoh garis besarnya seperti ini ini time frame 15 menit ini bitcoin yang candlestick itu bitcoin terus ada ETH ether sol BNB saya kasih contoh terhadap 3 crypto lainnya aja teman-teman bisa lihat garisnya disini dan terhadap gerakan dari candlesticknya ini cenderung mirip ya karena ya itu di crypto gerakannya masih cenderung mengikuti bitcoin entah itu nanti BTC DOM nya naik atau turun tapi kenyataannya seperti ini ini saya ambil garis besarnya contohnya seperti ini jadi teman-teman cenderung kurang aman aja kalau teman-teman ambil di bitcoin terus nanti ambil di crypto-crypto lain mayoritas potensi potensi gerakannya akan sama nanti teman-teman ambil di posisi yang sama indikator yang sama settingan indikator sama tapi ternyata nanti kalau satu kena stop loss ya berarti yang lain cenderung ya cenderung kena stop loss contohnya ya ini gambarnya mirip dan kenapa kok saya pakai 3 market tadi karena ini teman-teman bisa lihat secara singkat kalau kita yang satu crypto yang satu forex yang satu komoditas otomatis gerakannya berbeda dengan contoh tadi yang semuanya crypto teman-teman bisa lihat disini saya perbandingkan dengan yang tadi oil plus euro terhadap yen nah ini posisinya teman-teman bisa lihat sendiri gerakannya berbeda candlesticknya tetap BTC nah itulah sebabnya saya praktikan langsung disini nah teman-teman bisa lihat disini ini time frame 15 menit dari 11 Agustus sampai dengan 22 Agustus itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 transaksi 6 berhasil 2 gagal dan ini settingannya secara singkat ya ini untuk settingannya nanti akan saya bahas di konten yang berbeda supaya bisa lebih detail lagi plus backtest manualnya jauh lebih panjang supaya lebih presisi lagi ya karena disini meskipun tingkat keberhasilannya besar tapi hanya dalam rentang waktu yang pendek 11 Agustus sampai dengan 22 Agustus masih butuh banyak trial error pakai MA50 dan MA200 ini dan RSI nya tumpang tindih RSI 25 dan 100 cara settingannya nanti akan saya jelaskan di konten berikutnya cuman poinnya adalah ini nanti akan saya trial error lagi supaya RSI nya cukup pakai 1 aja dan bisa teman-teman langsung pakai DXS nya jadi dengan seperti ini secara singkat ya secara cepat kalau MA50 nya saya kasih warna merah MA200 nya saya kasih warna biru RSI nya juga sama RSI nya yang ini 25 saya kasih warna merah RSI 100 saya kasih warna biru jadi pokoknya intinya ketika warna merah di atas biru meskipun itu di atas di MA maupun di RSI itu adalah sinyal buy atau long sebaliknya kalau biru di atas merah itu adalah sinyal sell dan itu setelah terjadi seperti itu dan konfirmasi contoh disini maka jika dua hal itu ketemu itu akan menjadi sebuah sinyal buy ataupun sell disini seperti itu contoh singkatnya dan untuk stop loss nya perbandingan antara stop loss dengan take profit nya saya pakai 1,5 kali 1,5 kali dan ini akhirnya kejadiannya adalah ini 8 kali transaksi 6 kali berhasil 2 kali gagal dengan persentase keuntungan karena semuanya sama ya 1,5% ini stop loss nya juga saya kasih cuma 1% aja stop loss 1% dari harga ambil maka keuntungan yang saya dapat dari ini transaksi ini adalah 7% belum dikali leverage tinggal teman teman kali leverage nya 7% terus lanjut di oil di oil ini saya pakai nya juga sama prinsipnya stop loss nya 1% terus target profit nya 1,5% dan ada 1,2,3,4,5,6 6 kali transaksi 5 kali berhasil 1 kali gagal dan keuntungan yang didapat otomatis dari crude oil ini oil adalah 6,5% belum dikali leverage ya ini untuk di crude oil kalau yang lanjut di euro yen ini nah kalau yang disini ini posisinya yang di euro yen ada 5 kali transaksi 3 kali berhasil 2 kali gagal stop loss saya pakai 0,25% dari harga ambil dan target profit nya setengah persen jadi perbandingan rasio perbandingannya 2 ya 2 dan dengan 3 kali berhasilan dan 2 kali gagal saya dapat keuntungannya disini belum pakai leverage 1% di rentang waktu yang sama dengan 2 market sebelumnya 11 Agustus sampai dengan 22 Agustus dan tapi disini di forex ini teman-teman bisa pakai leverage di Bing X hingga 300 kali kalau BTC kan cuma 125 kali terus tadi ada oil ini crude oil ini cuma mentoknya 20 kali tapi kalau di ini di forex itu 300 kali nah tadi keuntungannya 1% tuh ya tinggal kalau dikali 3 ya berarti 300% keuntungannya yang teman-teman dapat singkatnya seperti itu untuk konten kali ini dan teman-teman silahkan nanti akan saya uji coba settingan ini di konten berikutnya ya supaya nanti uji cobanya lebih panjang tingkat keberhasilannya berapa baik di market crypto forex maupun di komoditas dan untuk total 3 item ini 3 market ini totalnya adalah saya mendapatkan keuntungan semua saya anggap pakai leverage 20 kali ya baik di crypto kalau di crypto 20 kali kan kecil 20 kali terus crude oilnya juga saya pakainya 20 kali saya mentokin kanan terus yang euronya euronya juga saya sama 20 kali maka total tanpa leverage tadi 7 ditambah 6,5% ditambah 1% totalnya adalah 14,5% dikali 20 maka keuntungan yang saya dapatkan dari 11 Agustus sampai dengan 22 Agustus itu totalnya menjadi 290% dengan semuanya pukul rata leverage 20 kali ya itu untuk hasil kali ini supaya teman-teman paham di gambar depannya kenapa kok 290% karena ini pertimbangannya sekali lagi cek di konten berikutnya untuk settingan detailnya cara ambil posisi detailnya seperti apa cara pasang stop lossnya take profitnya seperti apa di 3 market ini dan sekali lagi hanya di BINGX teman-teman juga bisa lihat di link deskripsi di bawah untuk grup BINGX dan Cuanco untuk cek analisa market pergerakan market crypto tiap harinya tinggal di bawah ini di deskripsi tinggal klik mudah-mudahan bermanfaat salam Cuanco